Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saudara sebangsa dan setan air, masalah capres ini dan bakal calon wakil presiden semakin rame. Tapi lebih rame lagi karena ada desakan dari partai politik yang mendesak supaya segera diumumkan calon atau bakal calon wakil presiden. Muhammad Iskandar melalui Jazil Fawait, Wakil Ketua Umum PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, mendesak supaya Prabowo segera mengumumkan bakal calon wakil presiden dalam bulan ini juga. Itu atas permintaan para ulama. Nah, hal yang sama juga terjadi di koalisi perubahan untuk persatuan. Semula Andi Arief, Kepala Bapilu Partai Demokrat, mendesak supaya Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Kemudian ditegaskan kembali lagi dan paling seru ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pentingnya segera mengumumkan calon wakil presiden dari partai koalisi atau bukan partai dari koalisi perubahan untuk Indonesia. Kemudian disambut oleh toko dari partai Nasdem. Ya, jangan buru-burulah. Dan ini kan keinginan untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Ya, kira-kira begitulah. Nah, kita ingin santai saja dan tidak usah terlalu panas ya. Memang di dalam mengumumkan capres dan cawapres itu sangat penting. Dan bahkan dalam politik itu sangat penting memperhatikan momentum. Momentum itu adalah pilihan yang sangat diperlukan dalam mengumumkan calon, bakal calon wakil presiden. Kepentingan politik deklarasi bakal calon wakil presiden mencari momentum yang tepat adalah untuk memperoleh dukungan dan popularitas dari masyarakat serta partai politik. Calon wakil presiden yang berhasil memilih waktu yang tepat untuk deklarasi biasanya akan mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari media sehingga nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden itu menjadi perbincangan publik dan mewarnai perpolitikan nasional. Nah kemudian selain itu dengan memilih momentum yang tepat calon wakil presiden juga dapat mengevaluasi jadi bukan hanya calon wakil presiden tapi juga calon presiden dapat mengevaluasi potensi elektabilitas dan melihat seberapa besar kesempatan untuk memenangkan pemilihan. Jika ia merasa momentum yang dipilih meraih popularitas yang tinggi maka akan semakin meningkat aktivitas kampanye dan mobilisasi basis pendukungnya untuk bergerak lebih aktif dalam mengkampanyekan dirinya. Itu dampak positif kalau dilakukan deklarasi memperhatikan momentum waktu yang tepat untuk mendeklarasikan siapa calon wakil presiden baik Prabowo Subianto maupun Muhammad Iskandar yang digadang-gadang Muhammad Iskandar menjadi calon wakil presiden dari koalisi Gerindra maupun calon wakil presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan nah nampaknya kedua toko yang mendesak ini ingin supaya jangan sampai disalib orang lain kira-kira begitu mereka memang sangat ingin untuk dicalongkan menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia nah tapi ini sekali lagi harus dilihat momentum yang tepat jangan sampai gerasak gerusu ya harus cepat tapi kemudian akhirnya babak belur nah kemudian apa kerugian bakal calon presiden itu jika tidak memperhatikan momentum politik kerugian dari deklarasi bakal calon wakil presiden tanpa memperhatikan momentum politik adalah bahwa keputusan tersebut mungkin tidak didukung oleh pemilih atau partai politik yang penting dalam proses pemilihan ya keputusan itu dibuat terlalu awal atau terlambat hal ini dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk memenangkan dukungan kunci dan mungkin mengurangi peluang mereka untuk menang nah itu dampak negatifnya ya selain itu mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden atau pihak lain yang mendeklarasikan tanpa memperhitungkan faktor-faktor politik seperti popularitas, elektabilitas, isu-isu politik yang sedang tren dan dinamika internal partai politik ya ini masalah kalau partai demokrat karena sedang digugat oleh Muldoko ya jadi ini juga bisa mempengaruhi atau tidak memberi dampak yang positif bila mana tidak memperhatikan masalah ini maka mereka mungkin tidak memiliki strategi yang efektif untuk memenangkan dukungan penuh dari masyarakat umum jadi sekali lagi deklarasi itu adalah untuk menghadirkan kepercayaan publik dukungan publik agar memenangkan kontestasi pemilu presiden 2024 nah kemudian selain itu juga lebih awat dalam mengumumkan maka partai-partai pesaing itu baik dari PDIP ataupun dari Gerenta ataupun dari Koalisi Perubahan dan untuk persatuan serta para pembenci di luar para kritisi dan masyarakat luas akan menjadikan seseorang yang lebih awal diumumkan itu menjadi bulan-bulanan kalau menjadi bulan-bulanan dikuliti segala kekurangannya segala kelemahannya maka habislah calon bakal calon presiden itu dan koalisi yang mendukungnya jadi ini tidak mudah mendesak untuk mempercepat pengumumannya itu bisa bumerang bisa babak belur yang menyerang itu pertama dari partai-partai politik pesaing yang kedua adalah pendukung dari para pesaing itu kemudian selain itu juga masyarakat yang melihat ini calon diunggulkan itu yang dicalonkan ini belum ada pengalaman bagaimana untuk menduduki posisi yang sangat penting nah ini barangkali yang harus dipertimbangkan sehingga memang sebaiknya kita memperhatikan momentum yang tepat agar yang lain juga sudah sibuk karena dia sudah mencalonkan calon presnya kemudian kita juga tidak akan banyak diganggu karena memang sudah herupiko pertarungan itu sendiri nah ini yang penting diperhatikan nah bagaimana menyesati ini agar tidak terganggu maka seperti yang dilakukan oleh PKS semua caleg-calegnya itu memasang baliho atau poster sudah ada gambar dari Anies Baswedan begitu juga di di partai lain misalnya PDIP itu gambar ganjar sudah ada di situ jadi tidak usah menunggu harus ada deklarasi tapi sudah bisa pasang baliho pasang bendera ada nama calon wakil presiden kemudian ketua umumnya itu juga dipasang gitu dipasang jadi dengan demikian tidak menunggu nanti setelah deklarasi ini baru musim partai itu digerakkan dan sebagainya kalau itu sudah terlambat Pak ini pentingnya kita melihat momentum ini agar tidak diserang terlebih dahulu oleh lawan politik dan seperti yang dikatakan tadi juga pendukung dari partai-partai yang ingin melawan atau menghabisi koalisi perubahan dan untuk persatuan begitu juga dengan gerinda dan sebagainya jadi ini barangkali yang penting kita sampaikan kita tidak ingin ber apa itu berpolemik siapa yang dicalongkan oleh Pak Anies ya apakah Haye atau Khufifa atau Aher atau siapapun kita tidak tidak terlimba disitu pokoknya siapapun yang didukung oleh Pak Anies kita dukung tetapi momentum itu penting diperhatikan sekali lagi jangan keburu nafsu jangan kesusu karena itu akan menjadi bola panas yang menghantam balik kepada partai yang bersangkutan dan calon presiden yang menampingi Pak Anies semuanya kita sampaikan ini untuk kebaikan bersama bukan untuk kepentingan yang lain terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati